halo apa kabar semuanya selamat datang kembali di channel gua agak berbeda dari video-video sebelumnya yang pernah gua upload kali ini gua akan mereview game yang gua belakangan ini gua sering streaming dan gua sering mainkan yaitu assassin crit odysi so mari kita mulai oke guys so assassin crit odysi merupakan generasi assassin crit yang kalo gua gak salah ke 8 atau ke 7 gua juga agak lupa game ini bukan maju ke depan tetapi malah ke belakang artinya adalah ini merupakan cerita sebelum dari cerita dari assassin assassin sebelumnya oke kita mulai dengan story story yang di angkat oleh dari diangkat dari game assassin odysi merupakan story yang cukup menarik dimana menceritakan jaman dulu banget ketika separta kan tau separta disini ada sparta dan Athens dimana mereka saling bertarung untuk mendapatkan wilayah so kita agak spoiler sedikit sepertinya agak spoiler jadi kita menjadi seorang cucu dari leonidas leonidas adalah kekalian untuk separta kalian tau siapa ya jadi kita ada cucu dari leonidas kita memegang kekuatan broken spear broken spear ini kita gunakan untuk ya menjadi sebagai hidden blade kita jadi kita gak punya hidden blade karena dulu mungkin belum ada hidden blade jadi ceritanya basically banget jadi kayak misalnya bagaimana menyelamatkan dunia kit menyelamatkan dunia dari para kultus kultus ini kalau kita ibaratkan di assassin kit itu templar tapi di jaman dulu itu masih kultus kalau di origin itu order so em lalu kita lalu singkat cerita adalah karakter karakter utama kita em mencari seorang mencari adiknya atau mengembalikan keluarganya yang telah hancur akibat kultus em lalu singkat cerita lagi akhirnya saudaranya yang ditemukan dan ya intinya intinya kembali ke reoni dan menyelamatkan kultus simple dan padat ee ya story nya bener-bener hanya kita dari kita kayak sparta kita hancurin kultus udah itu aja so berikutnya gameplay gameplay mekanik yang digunakan oleh Assassin Odyssey merupakan kayak mirip-mirip kayak Assassin's Creed Origin tetapi berbeda dari mulai dari efek dari sistem yang dipakai itu RPG dimana kita ada sistem looting ada penggunaan armor seperti helm chest armor atau kayak cana dan lain-lain bahkan senjatanya pun memiliki level-levelnya masing-masing gameplaynya tapi kalau dari segi battle tetap sama seperti Origin sedikit sistem yang dipakai adalah mirip kayak Bioware ada option dialogue ada romance walaupun romance-nya ya gitulah gak terlalu bagus ee dan bener-bener hampir mirip dengan kayak Origin dan berbeda dengan Assassin-Assessin sebelumnya banyakan di scene kita berantem berdua duel maksud gue battle tanpa ada efek-efek kayak Assassin dulu kayak ada kita harus lompat ke sana lompat ke sana kita bunuh itu ya pokoknya kalian tau lah pastinya kayak gimana Assassin Creed yang kayak dulu-dulu gitu sistem sekarang lebih kayak RPG dan well menarik menarik banget untuk dimainkan enjoy enjoy banget ee dengan gue suka dengan konsep RPG Assassin Creed luar biasa grafik grafik kalau kita bicara mengenai grafik grafik dari game ini bener-bener wow detail banget sumpah gue amazed dengan grafik yang dikasihkan yang dikasih ee kita dikasih sebuah peta yang sangat luas dan setiap region kadang sama kadang berbeda dengan region-region lain dengan penampilan bukit-bukit dengan penampilan kabut dengan penampilan sunrise ee intinya wow bagus sekali grafiknya bener-bener wow bahkan kalau kalian main di PS4 Slim atau Xbox One biasa itu pun udah bagus apalagi kalau kalian didukung dengan PS4 Pro atau Xbox One Scorpio wow gue bakal kalian pasti bakal amazed dengan grafiknya yang bener-bener keren banget dengan indah sekali dan gue salut dengan Ubisoft karena ee game-game yang sekarang ini kebanyakan dari Ubisoft itu grafiknya bagus-bagus ee dan menarik kecuali gue satu game Assassin origin gue gak terlalu suka dengan temanya pasir karena ya gak ada detail lagi gitu loh pasir ya pasir aja gitu side quest side quest seperti yang gue bilang ee tadi bahwa gamenya merupakan game RPG dan memiliki dialog option jadi ada beberapa side quest yang kita kadang bisa berbeda dengan option-option lain jadi misalnya ada pilihan romance ada pilihan kita semua guna atau kita membiarkan dia hidup dari side quest yang dikasih oleh Assassin's Creed origin bener-bener biasa aja gak ada yang begitu kayak wow kayak The Witcher 3 gitu kalo The Witcher 3 itu kayak kompleks banget sumpah dan gue suka dengan kompleks-kompleks gitu ee lalu ee apa ya gue juga bingung dengan kalo misalnya gue bilang bahwa eh ini game ee berbeda dengan RPG lain ini tapi kan memang apa yang disuguhkan emang ee yang mereka harapkan seperti itu gitu seperti yang ingin RPG-RPG ee yang punya option dialog yang seperti Bioware atau The Witcher 3 gitu jadi mereka pengen seperti itu tetapi faktanya adalah side questnya bener-bener gak terlalu apa ya terlalu mengenang gitu kayak oke side quest dari A ke B jalan ee dari A ke B udah gitu doang ee dan kalian bisa kayaknya kayaknya bunuh asas kalian hanya oh ada bounty kita bunuh dia kill machineries blah 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 selesai ee ya hanya itu aja gak ada yang begitu wow begitu menarik banget gitu oke bonus gue hal-hal apa aja yang gue suka dari Assassin's Creed Odyssey pertama novel battle novel battle ini gue suka banget pas kayak di Assassin's Creed black flag gue paling suka Assassin's Creed black flag karena ada kapal-kapal kita perang kapal dan itu gue suka banget dan kita bisa menjelajah pulau ke pulau dengan kapal dan itu menarik loh itu menarik banget dan kita bisa nyelam itu keren banget tapi gak semenarik Assassin's Creed black flag tetapi cukup untuk menghilangkan rindu gitu lah ee ya novel battle itu keren lalu battle conquest battle conquest ini kayak Assassin's Creed syndicate kalau kalian pernah main jadi ada beberapa area misalnya kita udah finish in udah udah ya udah kita udah tingkatkan levelnya nanti ada yang kayak battle conquest gitu berantem gitu kayak oh kelompok sana kelompok sini sama aja kayak syndicate jadi di odisi sama ee cuman bedanya adalah 100 orang yang lawan satu seorang dan gak ada yang spesial sebenernya dari yang satu seorang satu seorang jadi kayak ee caranya gampang untuk bunuh untuk cepat membunuh ya tinggal bunuh bossnya bunuh commandernya jadi ya gak terlalu apa yang gue harapkan gitu kayak di film-film ya tapi menarik lah lalu yang gue suka adalah romance option walaupun gue gak terlalu suka dengan romance option di Assassin's Creed Odyssey karena gak terlalu yang gue penginkan tapi terimakasih karena udah ada pilihan option tersebut dan lalu mercenaries sistem mercenaries gue suka banget sistem mercenariesnya ee bagus kalo kita pengen lu pengen dapetin item yang bagus tanpa harus beli ya kalian bisa bunuh mercenaries jadi ntar dapet item yang bagus selain kalo pengen dapet legendary ya kalian bisa cari-cari di temple kayak atau fort ya semacam itu ee lalu apalagi ya arena gue suka walaupun gak terlalu dan menarik arenanya berantemnya keren ada pilihan tapi kalo udah sama kayaknya udah gak terlalu ini sih hee ee grindingnya gue suka grindingnya agak ribet dan agak kerumit untuk grinding tapi ya kalo kalian suka grinding wajib main ini oke selanjutnya hal yang gak gue suka dari assassin creed odysi oke kalo tadi gue bilang gue ada hal-hal yang gue suka dari assassin creed odysi tapi dan sekarang kalo gak ini ya kalo gak ideal kalo kita gak bahas yang gue gak suka gue gak suka satu ee misinya side questnya terlalu A ke B A ke B A ke B udah itu aja jadi gue main itu sampe 6 jam 12 jam eh 12 jam lebih lah itu udah mulai bosen udah mulai bosen karena side quest gue menumpuk dan hanya itu aja gitu jadi A ke B A ke B A ke B udah hanya bunuh bandit selesai sama dapat point experiment eh experience maksud gue itu aja gak ada hal yang lain gitu gue pengen tuh kayak The Witcher 3 kita kayak misalnya ada ee pilihan kayak misalnya mau oke jadi kayak efeknya gini side quest dapat efek ke main quest kalo ini gak gak sama sekali gak ada efeknya hmm ada efeknya beberapa side quest tetapi gak semuanya penting intinya gak ada yang berkenan lalu karakter karakter gak ada yang sama sekali gue gak kena apa kena ya ada beberapa ada satu dua lah kayak ada yang seks kecanduan seks itu gue suka lucu kayak gitu doang gak ada lagi kayak gak ada lagi kayak blank langsung tiba-tiba siapa lu gak ada yang bisa gue inget dari nama-namanya bukan dari bukan soal nama tetapi soal keperibadian atau karakter dari NPC tersebut gak ada yang bisa menarik jadi well apa yang gue harus ingetin dari orang tersebut gak ada karakternya ee ya hanya plank gitu aja jadi oke ketemu orang karakter baru tapi tiba-tiba oke gue lupa siapa dia ya jadi itu aja gue gak inget sama sekali siapa dia gitu oke oke jadi tidak ada yang bener-bener menarik gitu loh dan ya jadi gak ada yang gue inget gitu lah oke dia mati siapa dia oke lalu yang gue suka lalu yang gue suka adalah kultisnya kultisnya juga gak ada yang gue apa ya gak ada yang terlalu hype gitu misalnya kayak misalnya kalau kita pernah main Assassin's Creed Altair Assassin's Creed Ezio itu kita kita diperkenalkan template-template yang kita harus bunuh tapi lebih dalam gitu loh jadi kita mengetahui ceritanya mengetahui latar belakangnya mengetahui dialognya kita kayak berkecakap dulu sama dia jadi kayak ada ceritanya gitu jadi gak asal oh oke dia ada di pulau sana kita bunuh dia bang selesai dapet kultis enggak enggak gak kayak gitu kalau di game sebelumnya kita kayak ada oh oke ada ceritanya bahwa oke Templar ini merupakan penganut blablabla lalu kita bunuhnya harus blablabla ada berapa opsi cara membunuhnya blablabla seperti itu tapi caranya tapi disini beda banget kita kayak ngebunuh oke tuh ada depan tuh ada kultis di depan kita bunuh aja bro oke kita panah jebret selesai well no gak ada ceritanya well memang gak semua ee kultisnya gak ada ceritanya tapi yang ada ceritanya cuma hanya di main story gitu jadi beberapa kultis ya hanya oke target disana kita bunuh bang gak ada ceritanya gak ada apa-apanya apa yang mau diingat dari kultis tersebut kenapa dia jadi kultis ayo kan gak jelas gitu jadi jadi hanya beberapa kultis yang dijelaskan bahwa oke lah latar belakangnya dia kayak gini gini dan itu pun hanya dijelaskan melalui tulisan dan 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 naratifnya dia gitu bukan dari ceritanya kita terhadap karakter tersebut jadi well gue males baca gitu dan gue males dengerin dia ceroteh doang gitu gue pengen lihat dia apa beradegan gitu loh well tapi nyatanya enggak dan itu yang gue benci banget gue kayak gue oke gue ngebunuh kultis tapi udah gitu doang gak ada hal lain gitu loh well itu yang gue benci gitu loh gak ada apa yang dimaksud kultis kenapa dia masuk ke kultis nah 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 gitu loh well that's not make sense itu yang gue benci lalu satu hal lagi eh eh apa ya gue paling gue benci juga modern oke modern 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 apa gue sebetulnya apa Lela Lela karakter Lela kembali lagi dan gue benci modern day eh dia enggak Lela bukanlah Desmond 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 lebih bagus daripada Lela kenapa gue suka lebih suka Desmond karena Desmond karakternya karakternya lebih dapet daripada Lela eh itu yang gue benci modern day karena enggak apa ya enggak ada begitu yang menarik gitu kalau oke percakapan selesai bla 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 enggak ada yang bener-bener oke mengingatkan bahwa Lela adalah penggantinya Desmond oke enggak ada gitu loh oke oke karakter baru penggantinya Desmond oke fix udah gue mau mainnya audisinya itulah modern day enggak ada enggak penting banget emm lalu apalagi ya dan microtransaction ada hehehe kalian bisa beli booster aduh itu yang gue benci kalian bisa pengen beli pengen dapetin legend dari Pegasus beli pengen dapetin ini beli itu yang gue benci itu yang gue benci gue berharap kayak var kelima gitu kan bisa beli dengan pakai duit nyata atau emm beli dengan duit yang ada di game gitu loh sedangkan Assassin's Creed dari origin gue gak suka ada sistem yang namanya microtransaction tapi ya udahlah itu yang gue benci so so far eh verdict untuk nilai yang gue kasih sekitar 7,5 dari 10 eh good but not amazing gue bilang gue enggak terlalu suka eh majornya banget yang paling-paling yang fatal adalah side quest oke dari A ke B gue harap untuk gameplay selanjutnya map dengan segede itu gue mohon jangan kasih side quest yang hanya ke A ke B bunuh bandit selesai tamat jangan kasih lebih ke dialog sistem jadi misalnya oke dari A ke B tapi dari B bisa ke C bisa ke D atau bisa bergaya ke A dengan dialognya berbeda-beda dengan dengan option dialog yang berbeda-beda gitu dan jangan pasang banyak-banyak side quest wow karena memang bisa aja dari side quest satu malah bisa mainin satu-dua jam gitu padahal side quest doang nah itu yang menarik harusnya seperti itu dan lebih banyak gore oke banyak gore gua gua enggak tahu ya gua suka banget dengan gore ada kepala putus satu tangan ya kayak ada Witcher 3 gua suka banget dan lu kalau mau masang romance kalau mau bugil bugil sekalian lu kalau mau ngelihat seks-seks sekalian jangan jangan oke kiss gua ratanya oh my god ini romance tapi kok gua yang malu-malu kayak menjijikan gitu gua lebih baik kayak The Witcher 3 kalau mau bugil bugil beneran gitu loh jangan ragu-ragu atau kayak Bioware lah Bioware kan sistemnya oke ciuman tapi ada bagian romance-nya yang menarik gitu tapi kalau ini nggak ada itu major pentingnya gitu selebihnya bagus gameplaynya gua suka storynya kayak kembali ke awal jadi ini kayak oke oh iya gua dan Cassandra karakter Cassandra yang paling gua suka daripada karakter Lexios karena Lexios agak suaranya berbeda dengan maksudnya kayak gimana lah dia enak didengar oke so itu aja money review gua dan jangan marah jika memang oh apa-apaan sih Assassin's Creed Odyssey itu memang bagus ya jangan ya boleh tulis di komentar menurut kalian apa yang bagus dari Assassin's Creed audisi dan apa yang di like dari audisi dan menurut kalian eh Assassin's Creed yang keberapa yang kalian suka tulis di komentar kolom komentar kalian dan jangan lupa untuk bantu support channel gua dengan berikan like mungkin kalian suka dengan video gua kali ini dan tulis komentar seperti yang tadi gua bilang dan subscribe channel gua dan jangan lupa untuk klik tombol 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 bell karena nanti akan dapat notification langsung dari channel gua so itu aja yang bisa gua review eh mohon maaf jika memang gua belakangan ini gua jarang upload karena memang sudah gua jelaskan di gameplay spiderman sebelumnya eh gua akan mulai upload lagi mungkin sebulan lebih setelah 2 bulan lebih nanti baru gua upload kembali tapi Kimi akan upload terus hehehe seneng aja itu bukan kalau rezeki yang gua gak akan upload tapi kalau Kimi ya gua akan upload dan gua akan support Kimi so eh thank you for watching guys gua harap kalian suka kita sampai jumpa di video berikutnya di review review gameplay berikutnya thank you for watching and we will see bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax